Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel kibagus burwas Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual dan supranatural yang tak asat mata Apa kabar sedulur KBP saya doakan Semoga sedulur semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin Dan selalu dalam kelimpahan rezeki Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang 3 perbedaan Antara kodam pendamping leluhur dan kodam pendamping hasil amalan Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sekron Ada baiknya Anda klik tombol subscribe Lalu kemudian mengaktifkan lonceng di bawah ini Agar kami semakin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik Dalam dunia spiritual Sudah tidak asing lagi ketika mendengar istilah jin kodam pendamping Kodam pendamping sendiri merupakan hadirnya energi dari dunia goib Yang bersemayam di dalam tubuh manusia yang tujuannya Jin tersebut dikabarkan untuk membantu Membimbing dan mendampingi tuannya selama di dunia Kodam pendamping ini kental dengan kekuatan khususnya Misal kodam pendamping berjelma sebagai prajurit yang memiliki keahlian bertarung cukup handal Maka kekuatannya akan didesikan untuk tuannya terutama dalam keahlian mendesak Hingga saat ini masih banyak orang yang belum mengetahui asal-usul kodam pendampingnya Menurut pengalaman kami Ada dua alasan mengapa kodam hadir mendampingi seseorang manusia di bumi ini Yang pertama adalah Kodam tersebut datang dari garis keturunan Misal kodamnya kakek buyut kita diamanatkan untuk mendampingi kita Lalu yang kedua kodam hadir karena hasil perjalanan spiritual yang dilakukan oleh kita selama hidup Misalnya kita sering melakukan puasa, tirakat, dan lain sebagainya Nah dari penjelasan tadi menimbulkan pertanyaan bagi kita Lalu apa bedanya jin kodam dari garis keturunan Dan yang hasil dari amalan atau perjalanan spiritual Baik sesuai apa yang saya tahu Dan persis seperti pengalaman pribadi saya Dari kodam pendamping keturunan dan yang bukan Memiliki tiga perbedaan Baik secara fisik dan dampak bagi tubuh si manusia itu Maka dari itu simak baik-baik video ini Garis keturunan sudah pasti energinya positif dan akan setia Manusia memiliki siklus kehidupan yang berubah-ubah Misalnya hari ini sangat ramah Mungkin besok harinya sangat pemarah Hal demikian wajar karena faktor hormon Nah pada saat kondisi inilah Kodam pendamping pada diri keturunan biasanya akan sustai Hingga akhir hayat si tuannya meski tuannya berubah dari yang tadinya jahat Menjadi baik maupun sebaliknya Berbeda dengan kodam hasil perjalanan spiritual Biasanya mereka akan meninggalkan tuannya jika dirasa sudah tidak sesuai dengan tujuan awal dirinya Mengabdi dengan manusia Inilah mengapa ada istilah Ada ilmu hitam Dan ada ilmu putih Karena penyalahgunaan dari tujuan awal Mengenal dan memberitahu jika anggota keluarga lain berada dalam masalah Jin kodam yang berasal dari keturunan biasanya mengenal seluruh anggota keluarga tuannya Sehingga ia mengetahui semua keadaan keluarga si tuannya itu Apabila terjadi sesuatu dengan kerabatnya Biasanya kodam akan memberikan kabar dan tawaran untuk bersedia membantu keluarga lain Misalnya dalam sebuah kasus orang tua dari tuannya sedang diguna-guna oleh orang lain Maka kodam pendamping itu akan menawarkan bala bantuan kepada tuannya Untuk dikirim langsung kepada ayah tuannya itu Berbeda dengan kodam hasil perjalanan spiritual Kodam ini cenderung hanya bisa membantu pada diri tuannya saja Terkecuali keluarga atau kerabat tuannya memiliki energi yang sama Maka barulah bersedia kodam ini untuk membantu Memiliki energi yang terkontrol Kodam pendamping yang berasal dari keturunan biasanya akan memiliki energi yang terkendali oleh tubuh tuannya Karena cenderung sudah sesuai dengan keluarga Sedangkan energi dari kodam hasil amalan ialah perlu penyesuaian yang cukup lama Karena energi yang dirasa asing oleh tubuh Yang dimaksud energi disini bukan kekuatan ya Karena kekuatan dan energi itu jelas sangat berbeda Meskipun kekuatannya hebat dan kuat Kodam dari keturunan cenderung stabil dan bisa dikontrol Sebaliknya kodam dari hasil amalan sangat sulit dikontrol meski kekuatannya belum terukur Nah jadi itulah tadi penjelasan tentang kodam pendamping dan kodam hasil perjalanan spiritual Apapun dan dari manapun mereka berasal Tetap yang memiliki kendali tubuh kita adalah diri kita pribadi Semoga bermanfaat untuk semuanya Saya Aki Bogus Peruas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!